Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si teknisi desok gimana kabar sobat semua baik-baik saja ya oke ini saya dapat servisan tablet evercross dan ini bilang pemilik setahun lebih kondisi mati totalnya lalu awalnya itu sebetulnya HP tidak mau dicas lalu setelah itu iya kemungkinan baterai drop sehingga dibiarkannya apakah HP ini masih bisa diselamatkan kita akan bahas bareng-bareng jika saya balik tabletnya itu terasa premium ya jadi layaknya seperti titanium untuk di backdoor nya ya ini saya coba cas ini mana nih lubang casnya oh ini oke saya coba cas tidak ada respon sama sekali ya ya jelas ini kronologinya bilang yang punya memang sebelum setahun yang lalu itu memang awalnya rusak ya untuk pengecasan lalu lalu karena ini penggunanya rata-rata anak-anak jadi ya sampai baterai itu lost doll oke kita akan bongkar HP nya ya atau tablet ini untuk pertama kita akan buka untuk penutup sim card nya ya nah ini ada baut di bagian bawah jadi ini berbeda sama tablet Advan ya yang yang pada umumnya ini ada baut di bawah lalu setelah kita buka bautnya kita akan copot backdoor nya ya jadi untuk pengguna tablet di daerah saya ini masih banyak ya penggunanya dan rata-rata kasus kerusakan tablet itu berada di baterai ya itu sering kali beberapa kali saya bikin videonya ya ini sudah tercopot untuk backdoor nya setelah tercopot kita akan copot kabel konektor baterai nya nah ini ada fleksibel fingerprint nya kita copot lalu ini ada kabel untuk baterai nya ini ada tiga kabel ya merah putih hitam yang merah jalur positif yang putih itu jalur PSI yang hitam kronnya oke tahapan pertama kita akan cek ya apakah baterai mempunyai nilai tegangan baterai nya yaitu sebesar 3,7 hingga 4.2 volt setelah kita cek itu tidak keluar sama sekali untuk memastikan saya coba baterai yang lain nah ini kita akan cek nah ini kan 3,5 ya tapi untuk di baterai tablet ini tidak muncul nilai tegangan sama sekali artinya baterai ini sudah almarhum dan biasa ya ngedrop total ya oke baterai sudah keadaan seperti itu kita lanjut analisa ke bagian pengecasan ya ini saya coba eh cas lalu saya cek apakah keluar nilai tegangan charging nya sebesar 3,8 volt nah ini saya coba cek dia tidak keluar sama sekali berarti tidak ada nilai tegangan yang disalurkan ke konektor baterai artinya berarti tablet ini tidak mau ngecas atau not charging oke kita ke tahapan angkat mesin ya untuk angkat mesin di tablet itu rata rata banyak solderan nah ini seperti ini kita cobot satu-satu dan pastikan hati-hati ya untuk mencobotan mesin PCB tablet karena umumnya seperti Advan ataupun Evercross ini banyak fleksibel yang terhubung pastikan semua sudah terlepas nah ini saya coba lepaskan solasi-solasinya jadi kelihatannya tablet ini belum pernah dibongkar sama sekali saya coba buka untuk fleksibel touchscreen lalu LCD dan kita angkat mesinnya ya nah hati-hati ini ada fleksibel tombol power nya atau on off nya beserta volume kita mesti lepas dulu karena jika kita tidak lepas ya kita kadang ceroboh itu bisa robek atau putus saya dulu juga sering mengalami hal tersebut tidak saya cek ternyata fleksibel untuk switch tombol on off volumenya itu belum dilepas solderannya ataupun dilepas secara fisik ya seperti ini untuk di fleksibel nya rata-rata untuk bagian komponen tablet baik Advan, Evercross itu hampir sama ya nah ini sudah saya lepas untuk fleksibel tombol power nya kita angkat bagian mesin dan pastikan tidak ada yang lengket ya karena kita akan cek apakah kasus tidak mau nge-charge ini terjadi di IC charge nya atau di jalurnya ataupun di konektor charge nya ya ini saya charge sambil saya cek ya apakah nilai VBUS nya keluar setelah saya cek untuk pin jalur positif tidak keluar VBUS nya tekan VBUS biasa 5V berarti indikasinya konektor charge ini tidak terhubung baik ya jalurnya saya akan coba solder ulang tambahin fluk lalu kita solder kembali kaki pin konektor charge nya jika metode ini tidak berhasil berarti kita harus ganti konektor charge nya nah ini saya ambil yang mudah dulu yaitu mensolder ulang kaki pin nya untuk kaki pin positif itu itu di sebelah kanan ya kalau kita lihat dari bawah konektor charge ada pin sebelah kanan paling pojok itu jalur positif lalu yang sebelah kiri itu jalur negatif nah seperti ini tambahin timah di mata solder lalu disolderkan ulang ya setelah itu kita bersihkan ini saya bersihkan menggunakan thinner ya lalu setelah itu kita akan cek ya apakah sudah keluar tegangan V bus nya sebesar 5 volt yang nantinya akan di convert menjadi 3,8 ke konektor baterai ya saya tempelkan oke mantap jiwa mempesona ya keluar 4,8 volt artinya ini sudah terhubung dengan baik jadi kalau 4,8 itu buletannya 5 volt ya itu tegangan V bus nya ya sudah dipastikan sudah keluar nilai tegangan kita rakit kembali mesinnya pasang kembali untuk di fleksibel lalu socket tablet dan pastikan untuk pengerjaannya hati-hati karena untuk di tablet ini banyak fleksibel yang terhubung ya karena jika tidak teliti itu bisa robek nah ini setelah kita pastikan V bus nya keluar tahapan selanjutnya kita cek baterai di awal tadi sudah kita cek ini tanpa nilai tegangan baterai tidak ada sama sekali solusinya kita akan perbaiki baterai nya dengan cara suntik tegangan dengan power supply suntiknya itu bisa dikejut baterai dengan 12 volt ataupun bisa langsung saja suntik seperti ini tapi di setel 4,8 volt tunggu hingga kurang lebih 5 menit ataupun 10 menit ya supaya nilai tegangan itu muncul ya ini saya rasa sudah cukup lalu kita akan cek ya cek ulang apakah sudah keluar nilai tegangan baterai nya Alhamdulillah sudah keluar 3,2 volt dan ini sudah bisa dicas ya biasanya baterai itu di atas 3,2 itu sudah bisa dilakukan pengecasan lalu ya setelah itu kita rakit kembali ya kita solder untuk kabel baterai nya lalu untuk buzzer mic klik oke ini saya langsung coba cek ya mantap jiwa mempesona ya sudah muncul ya ever chose nah itu dan ya ini sudah beberapa menit ya saya biarkan apakah terjadi penambahan ya terjadi penambahan yang awalnya 6% lalu pastikan semua sudah terpasang atau tersolder ya untuk di bagian solder kita pasang kembali backdoor nya kalau menurut saya masih mending ya untuk ever cross secara bit quality dibandingkan ya advance ya tapi ya itu juga mungkin ya tergantung tipe HP nya ya karena untuk advance sekarang lumayan sudah bagus ya saya pasang kembali untuk bautnya oke saya charge kembali karena kita akan nyalakan ya untuk memastikan apakah touchscreen berfungsi lalu yang lainnya jadi tablet ini ya sudah setahun lebih ya itu itu kondisi ngangkrak ataupun terbengkalai dibiarkan saja hingga akhirnya mungkin ya daripada dijual di HP rongsokan diperbaiki ya ya tampil ke menu dan saya coba sekilas untuk touchscreen berfungsi ya oh iya oh iya touchscreen berfungsi guys kalau kita lihat about phone nya itu U70A ya modelnya itu Evergloss U70A lalu ini internalnya oh ini RAM nya ya RAM nya 1GB storage nya 8GB ya masih cukup lah untuk memenuhi kebutuhan game anak-anak ya oke itu saja ya semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih ya atas supportnya selama ini tetap semangat sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh